Yang wahyu panca laku itu apa Bapak Web? Kalau wahyu panca laku itu sifatnya wahyu panca gaib Hak ekat daripada wahyu panca gaib adalah sedulur papat kalimau pancer Yang merupakan isi daripada tubuh kita kan Nah sedulur papat kalimau pancer kita ini masing-masing mempunyai sifat sendiri-sendiri mas Bawaan asli dari sononya Nah sifatnya mereka berlima ini disebut sebagai wahyu panca laku Wahyu itu pemberian Tuhan secara langsung panca itu lima Laku itu adalah tujuan ke Tuhan Jadi kalau bukan tujuan ke Tuhan sebenarnya itu gak bisa disebut laku Kalau arahnya tidak ke Tuhan itu adalah lelaku Nah oke kembali ke yang masalah tadi setelah manekung setelah semedi wawet Harusnya apa yang dilakukan teman-teman spiritual dalam kehidupan sehari-hari Melanjutkan spiritualnya mas Apapun yang sudah dimiliki Jangan dijadikan alasan untuk berhenti berspiritual Nah kalau berhenti berarti ya berhenti di empat ini tadi Tetap Melanjutkan spiritual Yang namanya spiritual itu kan Setiap saatnya berkembang Setiap saatnya berkembang Nah perkembangannya kan selalu maju Katakanlah hari ini Spiritual saya tidak menyaksikan apa-apa Perkembangan spiritual berikutnya belum tentu Katakannya hari ini spiritual saya gagal Perkembangan berikutnya belum tentu Nah Kita ditempa melalui ini mas Kita ditempa Para pelaku spiritual itu ditempa melalui ini Siapa yang tidak bosan Siapa yang tidak berhenti Terus bergerak maju Karena ia ketemu pada akhirnya Pada akhirnya ketemu Tapi pada saat Orang kemudian terlalu asik Terlalu enjoy Bersemedi Begitu kan ya Atau mungkin ada yang salah di hutan Bertapa Kalau hanya untuk dirinya sendiri kan ya Gak ada gunanya bagi banyak orang Bagi bangsa Begitu bagaimana Itu juga termasuk terjebak mas Terjebak kan Harta, tahta, asmara, ilmu Nah ini dia Berarti terjebak di ilmu Ilmu apa? Ilmu ketenangan jiwa Nah dia asik di hal-hal yang mendukung Ketenangannya kan Harusnya tidak begitu Tidak begitu Harusnya tidak begitu Teman-teman manusia yang di jebak Ia, iya Ia, iya Nah kalau Kalau seperti itu Lah terus ngapain saya disini Betul Bisanya saya disini itu kan Karena saya tidak mau terjebak teman itu Kalau saya Kalau memang seperti itu Banyak tempat-tempat sunyi Yang saya tahu itu banyak Saya sembunyi Saya naik Selesai Nah memang itu yang terberat mas Di dalam spiritual yang terberat Kalau dalam istilah jawanya Itu kan topong rame Nah topong rame ini lu masih nguras pele mas Topong rame Karena apa? Karena topong rame itu harus mengadapi Wuuuuh Sing Wuuuuh Hehehe 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 Jadi Walaupun Bukan Bukan berarti Saya sudah tidak punya cengkel Saya tidak Sudah tidak punya tersinggung tubuh Tidak normal mas Saya Iya punya marah Punya tersinggung Punya orang enak Tapi saya mampu Menetralisir Itu tak Topong rame itu ya Iiii Namanya topong rame Uang Wes mepet Anak-anak yang butuh mangan Nah ini Luar dari mana Ini tempaannya mas Ini tempaannya Tetap berlanjut Tidak berhenti Ketemu mas Jadi Ketemu Bikin apa Bikin tempat Sementara anak kuliah Minta uang Sampai drop out Gitu ya mas Sebenarnya itu bukan Bukan ujian mas Bukan ujian Tapi bagian dari dimensi Yang harus dilalui Itu tadi Berhenti Berhenti apa lanjut Nyerah Apa orang Tapi endingnya indah ya pak Selama Selama saya sebagai pelaku Gak ada yang gak indah Gak ada yang gak indah Gak ada Ini pelajaran untuk semua Gak ada yang indah Pasti indah Pak Jadi ingin dong mas Apa namanya Kalau kata-kata awamnya mas Janji Tuhan Janji Tuhan Tidak bohong Saya membuktikan sendiri Cuma ya itu tadi Koyok Koyok Melelahkan Koyok Menjenuhkan Seakan-akan Asil ini kan Perasaan Hanya seakan-akan Yang namanya seakan-akan Kan gak beneran Mas Seakan-akan Seolah-olah Iya seolah-olah Gak apa Dewi nyerah nih Kono Banyak orang nyerah Disitu Padahal itu Cuma seakan-akan Seolah-olah Artinya gak beneran Gak beneran Saya tadi Iya Sumpet baca itu Kisah itu Yang waktunya Dengan bikin Masa ngerahan Ada saudara-saudara Yang butuh uang Sampai ada yang meninggal Anak kuliah Gitu Aku batin ku Gere' Aku sampai Sampai Anu Terus Tunggu yang baca itu Waduh Iya Soalnya Dan saya Iya Itu tadi Mas Hampir Hampir sama Dengan teman-teman saya Di luar sama Hampir nyerah Hampir Ya Semengin menung So Ngalami Koyong So Tapi Karena saya Sudah berulang-ulang Kali Membuktikan Janji Tuhan Itu Gak meleset Gak bohong Saya berusaha Bertahan Disitu Saya berusaha Bertahan Pak Web Saya termasuk Pribadi juga Yang senang Kalau ada Orang-orang yang Pinter Apa gitu Cuman bukan Kasekten Saya sekenanya Yang kebatinan Itu dimana Tak kewajar Dimana-mana Karena memang Gobi Nah Dari sekian Banyak orang Yang saya Temu itu Yang saya Jadikan pegangan Pak Web Ketika Kemudian Kita tidak Berguru kepada manusia Pak Web Berguru kepada guru Yang bagus Tulus Tanpa cacat Yang itu Saya maknai Sebagai sedulur Sejadi Yang ada Di dalam Diri kita Nah Bagaimana Sebenarnya Mekanisme Atau Cara Untuk Membangkitkan Potensi Sedulur Bakal Imo Pancar Dalam Diri Manusia Ini Rato Tawa Penjelasan Gak Bapa Bisa Dikatakan 95% Bisa Dikatakan 95% Pengetahuan Saya Itu Tidak Saya Dapatkan Dari Guru Wujud Tapi Dari Perjalanan Menelusuri Bersahabat Dengan Alam Semesta 95% Seperti Nah Awalnya Saya Bosan Setelah Seperti Yang Sudah Saya Uraikan Tadi Bahwa Pada Akhirnya Ketenangan Itu Saya Peroleh Dari Ajaran Agama Tapi Sebelum Itu Ada Proses Saya Sudah Berhenti Mencari Ilmu Kemudian Beralih Mencari Seseorang Yang Bisa Mengajari Saya Tentang Ketenangan Nah Selama Saya Keliling Kesana Kesini Kesana Kesini Ketemu Orang Lagi Saya Diajari Ilmu Ketemu Orang Lagi Saya Diajari Kesaktian Ketemu Lagi Jadi Tidak Ada Satupun Yang Bisa Mengajari Saya Ketenangan Itu Sampai Pada Akhirnya Saya Bertemu Dengan Seseorang Saya Saya Bertemu Dengan Seseorang Ketika Itu Saya Apa Namanya Berkeputusan Mungkin Saya Harus Bertapa Baru Bisa Mencapai Ketenangan Itu Karena Saya Mengingatkan Ketika Saya Belajar Bermeditasi Di Dalam Agama Buddha Belajar Meditasi Di Dalam Agama Hindu Kan Saya Ingat Disitu Mungkin Dengan Cara Bertapa Kalau Di Pulau Jawa Ketika Itu Saya Bermaksud Tidak Bertapa Naik Ke Gunung Selamet Daerah Pulwokerto Di sana Singkat Punya Cerita Di dalam Perjalanan Karena Ada Tempat Tempat Yang Harus Saya Kunjungi Sebelum Naik Ke Gunung Selamet Saya Membutuhkan Juru Kunci Nah Untuk Mengunjungi Tempat Itu Supaya Bisa Masuk Karena Pintunya Kan Digembok Nah Kemudian Saya Disarankan Untuk Kerumahnya Juru Kunci Di dalam Perjalanan Menuju Rumahnya Juru Kunci Saya Ketemu Juru Kunci Di jalan Nah Akhirnya Saya Tidak Jadi Kerumahnya Balik Lagi Ke Gunung Selamet Setibanya Di Kaki Gunung Selamet Di dalam Proses Perjalanannya Nah Disini Saya Apa Namanya Masuk Ke Pembicaraan Sakral Masuk Di dalam Pembicaraan Sakral Jadi Saya itu Dipesan Kalau Kalau kamu Ingin Kalau kamu Ingin Masuk Kalau bahasanya Dia itu Apa ya Kalau bahasanya Dia itu Kalau bahasanya Dia itu Bukan dimensi Atau ranah Bukan Biasanya kuno Banget Biasanya kuno Tapi Intinya Kalau kamu Mau Masuk Ke Alam Alam Tenang Kalau Kamu Ingin Masuk Ke Alam Tenang Ada Empat Cara Nah Empat Cara Ini Masing-masing Memiliki Teknik Sendiri Sendiri Nah Empat Cara Itu Apa Empat Cara Itu Satu Kamu Harus Bisa Membawa Diri Kamu Harus Bisa Membawa Diri Satu Yang Kedua Kamu Harus Bisa Menempatkan Diri Yang Ketiga Kamu Harus Bisa Menyesuaikan Diri Kamu Harus Bisa Menjaga Diri Dimanapun Kamu Berada Nah Prakteknya Ini Bahasanya Saya Sebenarkan Mas Hasilnya Bahasa Bahasa Jawa Rumit Uang Deso Banget Bahasanya Bahasa Purwoketokan Rodok Ngapak Ngapak Nah itu Kalau bahasanya Sederhana Seperti itu Nah Apa namanya Empat tahap Membawa diri Menempatkan diri Menyesuaikan diri Menjaga diri Dimanapun Tempatnya Berada Ini Masing-masing Mempunyai Teknik Sendiri Sendiri Tekniknya Tiga Ada Tiga Teknik Untuk Mempraktekannya Jadi Yang pertama Itu Menghormati Menghormati Orang yang lebih tua Dari kita Kenapa Harus menghormati Orang yang lebih tua Dari kita Karena orang yang Usianya lebih tua Dari kita Dia memiliki Lebih banyak Ilmu pengetahuan Atau ilmu pengalaman Nah Yang kedua Menghormati Orang yang Sebaya Atau seusia Dengan kita Kenapa orang Yang seusia Dengan kita Atau sebaya Dengan kita Juga harus dihormati Karena Orang yang Sebaya Dengan kita Tersebut Kita belum tahu Latar belakangnya Seperti apa Dan bagaimana Dan yang terakhir Harus Lebih Menghormati Orang yang Berada di bawah Usia kita Kenapa Orang yang Berada di bawah Usia kita Harus lebih Dihormati Karena orang Yang berada Di bawah Usia kita Itu luputnya Salahnya Dosanya Masih sedikit Nah ini Saya praktekkan Saya praktekkan Nah setelah Setelah Apa namanya Berbicara seperti itu Kan jalan lagi nih Saya masih juru kunci Jalan lagi Ke arah Gunung Selamat Ke arah Gunung Selamat Nah sampai ke Jalan yang Rimbun Karena Mungkin agak lama Belut Tidak dilewati orang Agak rimbun Nah saya kan sibuk Menyingkirkan Semak-semak itu Sambil jalan Nah ketika Saya noleh Nah juru kunci ini Tidak ada Gitu lah Ketika saya noleh Ke belakang Ketika saya noleh Ke belakang Juru kunci yang Tadi ngobrol sama saya Itu gak ada Nah setelah Setelah kejadian itu Saya jadi Tidak ragu Mempraktekan Apa yang tadi Bicarakan itu Oh Yang empat tadi Empat hal tadi ya Iya Tidak ragu Karena kejadiannya Seperti itu kan Berarti kan bukan orang biasa Nah gitu Akhirnya bener-bener Saya praktekan Nah dengan itu Pasti bisa Empat hal tadi ya Oke mak Pasti bisa Jadi ada Intinya diperilaku Kalau diperas Ya lah Kalau disimpelkan Nah kalau disingkat Jadi Ada Apa namanya Ada sistematik Di situ Ada sistematik Jadi secara otomatis Nanti bisa ketemu Bukan ketemu Dia aktif Aktif sendiri Aktif sendiri Nah kalau dia aktif Kan koneksi ke seluruh tubuh kita Nah Dengan Dengan dia yang Dengan dia yang aktif Dan mengkoneksikan Dengan diri kita Ya pasti ada respon lah Kita punya otak Punya nurani kan Pasti ada respon Sebentar Sebentar Yang menarik begini Ketika kemudian ya Ketika kemudian Kita sudah praktek Empat hal tadi kan Pasti kita akan menemukan Keajaiban Keajaiban yang sebelumnya Tidak pernah kita rasakan Ya katakanlah seperti itu Saat kita menemukan Keajaiban itu Yang baiknya Kita ceritakan Ke orang-orang Atau kemudian Kita simpan sendiri Ketika diceritakan Ke orang-orang Ada konsekuensinya Berkurang Apa enggak Gimana itu Pak Web Saya rasa tidak Tidak ya Karena apa Karena setiap diri manusia hidup Sama Jadi jangan ragu Untuk Untuk Menginformasikan Pengetahuan baik Ke orang lain Kebaikan gitu ya Ya maksudnya Kebaikan Jadi ketika kita melakukan Kebaikan Kebaikan yang kita punya Tidak akan berkurang deh Pokoknya Tadi di awalnya Penjeningan sebut Wahyu panca gaib Padahal satu lagi Kayaknya ada Wahyu panca laku Wahyu panca laku Yang wahyu panca laku Tidak Pak Web Kalau wahyu panca laku Itu Sifatnya Wahyu panca gaib Hakikat daripada Wahyu panca gaib Adalah sedulur papat Kalimau pancer Yang merupakan Isi daripada tubuh kita Nah sedulur papat Kalimau pancer kita Ini masing-masing Mempunyai sifat Sendiri-sendiri Bawaan asli Dari sononya Nah Sifatnya mereka Berlima ini Disebut sebagai Wahyu panca laku Wahyu itu Pemberian Tuhan Secara langsung Panca itu lima Laku itu adalah Tujuan Ke Tuhan Jadi kalau bukan Tujuan ke Tuhan Sebenarnya itu Tidak bisa disebut Laku Kalau arahnya Tidak ke Tuhan Itu adalah Lelaku Tapi kalau arahnya Ke Tuhan Itu laku Namanya Kalau istilah Jawanya seperti itu Itulah Wahyu panca laku Apa saja itu Wahyu panca laku Yang menjadi Sifatnya Sedulur papat Kalimau pancer ini Satu Pasrah kepada Tuhan Pasrah kepada Tuhan Dua Menerima Keputusan Tuhan Tiga Mempersilahkan Kuasa Tuhan Empat Merasakan Kenyataan Tuhan Dan yang kelima Menebar Cinta kasih sayang Tuhan Itu sifatnya Mereka berlima Mas Sifatnya Sedulur papat Kalimau pancer Itu Kelima-limanya Berarti Positif semuanya Ya Jadi Tindak positif Itu karena Kepentingan Kita Jadi Yang menjadikan Mereka berlima Tidak positif Itu kepentingan Kepentingan Kita Kalau kita Tidak punya Kepentingan Dia aktif Sendiri Jadi Semakin Semakin Banyak Kepentingan Kita Sehingga Kita Mengalami Kesulitan Untuk Bisa Terkoneksi Karena Dia Mengalami Keredupan Itu Makanya Waktu Belajar Di Cina Tadi Meminimalisir Keing Banyak Ketemu Hal Baru Itu Tidak Terima kasih.